Biasanya mouse gaming itu warna hitam, tapi kali ini gue mau mereview sebuah mouse gaming berwarna putih, murah, dan menjadi pujaan para banyak gamer kere. Gak kere mungkin, menengah kali ya. Langsung aja kita review Logitech G102 Prodigy. Sebelum kita mulai, subscribe dulu dong, dan kasih like ya juga, oke? Lanjut. Mouse ini sudah sangat terkenal, karena dengan harga Rp 250.000, kalian sudah dapat mouse gaming ber-RGB. Sebagai mouse gaming low budget, G102 ini punya branding yang paling kuat. Tapi jadi pertanyaannya, bagaimana dengan kualitas dan rasa dari mouse Rp 200.000an ini? Enakah atau tidak enak? Mouse ini punya desain yang biasa, banget. Gue jadi teringat dengan mouse di lab komputer jaman SMP. Gak jelek kok, tapi gak kekinian aja gitu. Rasanya kayak melanjutkan desain dari mouse Logitech jaman dulu. Bisa jadi emang desain mouse kayak gini, everlasting gitu, kayak mobil klasik. Mungkin, desain mouse yang simple ini memang jadi favorit para pemakai yang kompetitif. Gak banyak tombol, jadi gak ribet. Semua tombol juga gampang untuk diraih. Ukurannya bisa dibilang pas buat tangan gue yang besar. Gripnya enak aja kalau kalian terbiasa dengan mouse yang bentuknya standar, karena emang biasa aja gitu. Dan mouse ini masih cocok untuk kalian yang bertangan kidal. Semua bahan bodinya terbuat dari plastik, kecuali scrollnya ada bahan karetnya. Gue ambil yang warna putih biar beda aja gitu. Tapi ada warna hitamnya yang, hmm, mungkin membuatnya sedikit lebih manis daripada putih semua. Dengan finishing matte, rasanya tuh alus banget. Untuk yang jenis fingertip sama palm, masih enak untuk buat megangnya. Yang kelau, gue merasa agak licin gitu di belakangnya. Apa gue doang? Coba komen di bawah kalau gue salah. USB-nya masih yang biasa, dan kabelnya juga masih dari bahan karet. Padahal zaman sekarang udah banyak mouse yang bisa kasih, braided, dan mouse gold plate dengan harga segitu. Mouse ini punya dua tombol di samping yang bisa kalian program menggunakan software Logitech. Di atasnya juga ada tombol untuk mengganti DPI. Ini juga bisa kalian custom di software Logitech yang bisa mencapai 6000 DPI. Jangan lupa, ada juga lampu RGB 16,8 juta warna di logo dan sepanjang garis di belakangnya. Yang bisa kalian atur sesuka hati. Sesuai harganya, kalian bisa dapet itu aja. Tidak ada fitur macam-macam lagi. Tapi, ini sudah cukup bagi sebuah mouse menjadi sepantasnya sebuah mouse. Feel click-nya sudah terasa oke sebagai mouse gaming. Rasanya tactile sekali. Tapi, ya nggak berasa spesial. Biasa aja lah. Gue rasa mouse ini cocok untuk kalian yang berminat mouse yang biasa aja, tapi tetap berspesifikasi gaming. Responnya oke banget. Apalagi mouse-nya juga ringan banget, jadi pergerakan tangan kalian akan lebih cepat. Gue sulit untuk mendeskripsikan dengan kata-kata yang tepat untuk memberikan gambaran tentang enaknya mouse ini di harga 200 ribuan. Tapi, karena gue udah pake ini buat main game dan ngerjain tugas, mouse ini gue akui sangat cocok untuk mendukung aktivitas dengan komputer kalian. Jadi, kesimpulannya adalah mouse ini sangat standar sekali dari segi fitur. Tapi, dari segi performa, mouse ini nggak berasa kayak mouse 200 ribuan. Kalau kalian mau beli mouse untuk kompetisi e-sport atau sekedar bergaya di depan teman-teman kalian, mouse ini mampu memenuhi ekspetasi kalian dengan harganya nggak begitu mahal. Tapi, soal urusan gaya dan performa, udah mantep banget lah. Karena gue masih setia dengan mouse Logitech G502 gue, gue akan jual mouse bekas review ini. Infonya bisa kalian dapatkan di deskripsi di bawah. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah mouse ini pantas untuk dibeli atau nggak? Kalau menurut gue sih, mouse ini tuh simple banget dan sangat basic. Jadi, cocok untuk kalian yang memang ingin mouse yang nggak ribet, nggak banyak tombol, tapi tetap memiliki gaya dan performa gaming. Sekian dari Bagus. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Follow semua social media di deskripsi. Terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal mouse ini dan saran untuk review barang-barang selanjutnya. See you on the next review. Sub indo by broth3rmax